selamat menikmati 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 0 seperti ini udah sini tetepkan kuncinya geser kanan kita tuh aja kurvanya itu di bawah kunci seperti ini udah kita kembali dan kita ke bagian frekuensi atau aja menjadi 1,93 dan kode disini kita atur aja di bagian magnitude atau dulu ke nol tambahin kunci dan kuncinya geser kanan tambahin kunci lagi atur aja menjadi 230 udah disini kita tetepkan kuncinya geser ke kiri atau aja kurvanya seperti ini seperti ini namanya nah udah sini kita kembali dan menjadi seperti ini namanya udah kita kembali juga dan kita tambahkan efek pilih efek ombang-ambing lagi dan ombang-ambing akhirnya ini kita klik yang paling bawah kita atur sudutnya menjadi 90 90 seperti ini dan kalau disini frekuensinya kita biarin kita kebagian magnitude atau dulu ke nol tambahin kunci tungcinya geser kanan tambahin kunci lagi atur aja menjadi 153 153 pada kita tungcinya geser ke kiri lagi atur aja kurvanya seperti ini kalau kita kembali nah dan jadi seperti ini kita kembali juga dan kita tambahkan efek lagi pilih efek di bagian move and transform lagi pilih efek ayun dan ayunnya kita klik atur aja sudut frekuensinya ini dari 2,38 terus menjadi 2,38 kita tambahin kunci di bagian frekuensi tanggung kuncinya geser kanan tambahin kunci lagi atur aja menjadi 13,21 13,21 Hai 13,21 nah oleh tetap kuncinya geser ke kiri kita atur sudut satunya ini klik Hai saat dulu menjadi minus 2,0 minus 2,0 minus 2,0 kita akan kontamin kunci kan kuncinya geser ke kiri tambahin kunci lagi atur aja menjadi 0 kalau udah kita tekan kuncinya geser kanan nggak usah kita kasih kurva langsung kita sudut 2 tambahin kunci dulu kita atur aja menjadi 2 3,00 3,0 kalau kita tekan kuncinya geser ke kiri tambahin kunci lagi atur aja menjadi 0 kalau disini kita tekan kuncinya setelahnya geser kanan kita nggak usah kita kasih kurva kita kembali dan dia menjadi seperti ini Hai kode kita tinggal tambahkan efek lagi pilih bagian movefinder asprom pilih pemindahan acak Hai kode disini pemindahan acaknya kita klik dan pemindahan acaknya ini menitutkannya kita atur dulu menjadi nol tambahin kunci tangan kuncinya geser kanan eh ketengah asemnya macam gimana kunci yang ini kita tuh ketahnya kunci yang nol atau ketengah-tengah fotonya pada sini datang kunci lagi di kiri bit bit 0 3.20 tambahin kunci atau aja menjadi 86 86 di sini kita bikin tiga konsepnya nah kalau disini kita ke detik 0 3.27 kita tambahin kunci kita atur aja menjadi 120 120 seperti ini kalau disini kita atur kurvanya di tengah-tengah sini atau aja kurvanya seperti ini dan yang di kanan kita atur seperti ini Hai jadi kayak gini yang punya kuncinya nah gini sama gini nah biar jadi seperti itu udah kita kembali dan kita ke evolution evolution ini kita atur dulu menjadi 7,20 nah seperti ini kode kita main kunci dan kuncinya geser ke kiri tambahin kunci lagi atau aja menjadi nol nah nol ini kita atur ketengah juga sama seperti tadi nah kayak gini kode sini kita ke konten detik 0 3.27 atau di ujung kanan kita atur menjadi 5,16 5,16 Hai seperti ini dan kode kita atur aja kurvanya seperti ini dan sama juga yang lain seperti ini juga ada dua Hai atau enggak biar kalian tahu kurvanya teman aja klik aja di bagian sini nggak malah mempanan sini berkira kembali dan kita kebagian sheet atau aja menjadi nol dulu seperti biasa kita atur aja menjadi nol dulu seperti biasa kita atur tamen kunci di tengah kita klik lampan yang di kiri tamen kunci atau aja menjadi 158 158 seperti ini dan kita atur kurvanya seperti ini Hai sama juga kita main kunci lagi di kiri tamen kunci atau aja menjadi 63 63 Hai seperti ini dan kita atur kurvanya seperti ini hai 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 udah kita kembali dan kita atur frekuensinya menjadi sahamnya maksudnya eh ya frekuensinya kita atau menjadi 1,00 10000 dan evolusinya kita klik atur aja menjadi 1,00 seperti ini nah disini kita atur aja seperti ini semua dan tak kembali dan nyanyi aja demnya tinggal kita klik di bagian tambahkan efek lagi pilih bagian warna dan cahaya pilih efek paparan atau gama ini di bagian sini dan lapan atau gamanya kita klik tamen kunci jadi satu di tengah klik lampan yang di kiri tamen kunci atau aja menjadi 1,00 kita atur aja kurvanya seperti ini Hai nah aku disini kita kembali aja dan kita makan efek lagi pilih di bagian di setelah to work belai efek turbulan display nah ini efek ke terakhirnya udah sini turban bisa kita klik Nah kita disini atau dulu ke paling bawah oktavnya ini kita atur menjadi satu biar kenapa ya oktav dulu biar nggak ngelagamnya udah sini kita atur menjadi offset ini menjadi 26 26 seperti ini dan kekuatannya kita dulu menjadi 1,55 0,155 nah seperti ini kode kita temen kunci temen kuncinya setelah ke kiri temen kunci lagi atur aja menjadi nol dan kuncinya geser kanan kita atur aja tuh kurvanya seperti ini seperti biasa kita atur kurva tuh seperti ini nah kalau di kekuatan nah disini kita kembali dan kita ke evolution atau aja menjadi 4,64 4,64 dan disini kita atur menjadi xy kalau disini kita ke bagian skala disini kita tambahin dulu kunci satu atau aja menjadi 0,80 kalau disini kita tekan kuncinya geser ke kiri kita nggak usah kasih kurva kalau disini udah jadi tinggal kita atur aja juga kurvanya di bagian sekalian meskini udah kita kembali kembali dan kita klik tambahkan efek pilih efek blur pilih efek buram gerak nah buram gerak kita klik atur aja tunanya menjadi 0,60 Hai 0,60 atau 0,40 sebenernya terserah kalian nggak bisa 0,40 biar kalau misalnya terlalu menurut kalian terlalu buram geraknya terlalu apa sih kayak terlalu kenceng gitu nah kalian bisa atur menjadi 0,40 tapi disini aku makin 0,60 udah kita kembali dan kita klik titik-titik di bawah sini pilih selain efek nah ini kalau di play ngelih semuanya oke kita kembali dah disini kita klik layar yang foto disini dan kita ke detik 03.27 dulu baru kita klik mempunyai transfer di bawah sini kita klik di bagian zoom temen kunci satu di sini lalu kita klik lempan yang di kanan temen kunci lagi kita perbesar kalau udah kita klik lempan yang di kanan temen kunci lagi atur lagi terserah perbesar lagi kalau udah kita klik lagi lempan yang di kanan temen kunci lagi atur menjadi biasa dan ke lempan yang di kanan lagi temen kunci lagi terbesar lagi klik lempan yang di kanan temen kunci lagi dan kita atur lagi menjadi semula jadi pokoknya eh besar kecil besar kecil tuh semuanya yang kayak gini baru kita kasih kurva semuanya seperti ini nah gini nah dia menjadi seperti ini udah tinggal kita bagi-bagi semuanya gimana cara baginya kita ke detik 04.09 biar cepat kita klik lempan yang di bagian sini dan kita klik bagian-bagian sini dan kita bagi-bagi semuanya sampai jadi lapisan seperti ini udah disini tinggal kita tempel-tempel semua efeknya di layar yang belum dikasih efek cara biar tahu belum dikasih efeknya gimana kita bisa lihat di bagian sini kalau misalnya itu enggak ada efek kayak paparan atau gampang biasanya ya enggak terang kayak gini ya baru disitu kita bisa tempel-tempelnya pun sama kayak cara salingin efeknya ya klik fotonya efek tiga disini tempel efek nah kalau disini ya ini nggak bisa di play nanti ngelag oke dan gimana cara baginya pertama kita klik foto yang kita bagi dan kita klik bagian titik di kanan atas pilih bagi baru kita bagi lagi foto yang mau kita bagi lagi kita bagi titik horizontal nah ya pokoknya balik kanan kiri-kanan kirimnya sampai fotonya itu selesai ya dan ya udah jadi kalau disini tinggal kita tambahin lagi emm foto foto lagi tambahin foto lagi nah kalau disini kita tambahin lagi foto yang punya lalu kalau disini kita klik fotonya dan kita perpanjang sampai detik detik 06.322 kita klik aja di bagian sini dan kalau disini kita tinggal bagi dulu sampai detik 06.322 kita klik aja di bagian sini untuk dipotong kalau disini kita klik fotonya di bagian sini dan kita perpanjang aja klik di bagian sini nah kalau disini kita salin dulu layer yang persegi panjang yang ini klik persegi panjangnya dan kita klik di bagian ini untuk dan lalu kita pilih bagian salin satu layar termasuk gaya Hai dan kalau disini kita tempel di layer sebelum foto ini berakhirnya nah contohnya disini Hai udah sini kita jangan kita potong dulu pertama kita nyalain dulu matanya udah jangan lupa nyala matanya lagi karena tadi abis kita nonaktifkan pada sini kita klik persegi panjangnya kita klik efek kita permenangan kutub ini nah disini kunci yang di tengah kita atur ke tengah-tengah kunci ini dan sedangkan ini kanan kita atur ke tengah-tengah sini nah karena kan kita akan membuat tuh disini amanya kayak gini kan berarti sini kita klik efek berang-putar sudut sudutnya nih kita yang tengah kita atur di detik segitu dan kita yang di mungkin jadi kayak gini amanya pokoknya kita pastikan aja di sini nah kayak gini jadinya biar pasnya maksudnya tuh nah kayak gitu baru kita tinggal bagi satu layar dulu dan kita klik efek di bagian yang pertama efek tiga tempel efek lebih jadi seperti ini baru kita klik lainnya klik move and transform Zoom klik nomor nantamin kunci ke nomor namin kunci lagi zoom tamin kunci lagi perkecil ya pokoknya ke besar-kecil-besar-kecil terus namanya layarnya kita bikin besar-kecil-besar-kecil seperti ini ya ketamin kunci juga jangan lupa nah kayak gini sampai pokoknya fotonya tuh berakhir nah kalau kita atur kurvanya semuanya seperti ini semua foto harus dikasih kurvanya di setiap kuncinya juga jadi seperti ini kalau udah kita bagi-bagi semuanya ya dan kita tempel-tempel lagi efeknya sama kalau udah caranya tuh sama seperti tadi amanya oh ya jangan lupa juga persegi panjang yang tadi di pertama itu kita aktifin juga amanya matanya oh tadi aku hampir sempat lupa kasih tau ya amanya nah kalau kita tempel efek semuanya nih ya tinggal sama seperti cara yang tadi amanya kita tempel dulu layer lagi nah kalau mau kalian bagi juga bagi aja klik foto yang mau dibagi tiga di kanan atas berketer horizontal bagi lagi semuanya ya pokoknya tinggal kayak gitu amanya kalau udah disini tinggal kita salin efek persegi yang di bagian sini klik perseginya klik disini untuk salinan satu layer dan kalau disini kita tempel di foto-foto sebelum yang berakhir ini tempel dan kalau kurang kita perpanjang perseginya klik di bagian sini dan kita klik efek seperti biasa di sini kita pasiin aja buram gerak buram putaran juga kita pasiin nah jadi seperti ini kita kembali dan kita tambah lagi foto di detik 0.924 kalau disini kita tekan di bagian foto di di bagian sini kita tunggu sampai warna putih dan kita atur ke paling bawah persegi ini nah udah disini kita bagi ke detik 10.05 dan kita perpanjang sampai akhir eh sampai detik 15-15 seperti ini kita perpanjang dan ya kita lakuin cara sama yang seperti tadi kita move and transform ke bagian dan zoom tambahin kunci di detik awal penampanan kunci besarin lagi kecilin lagi ya pokoknya besar kecil tuh seperti tadi amnya kalau udah kita kasih kuncinya ini kita atur juga kurvanya jangan lupa ya kita kasih kurva juga ya pasti amnya biar kecepatan nih ya pas satu seperti ini dan kalau disini kita bagi-bagi semuanya dan ya kita tempel efek lagi amnya ya pokoknya caranya kayak gitu terus amnya kalau ada yang mau kalian balik juga kita klik fotonya yang mau kalian balik titik di kanan atas kita tempel eh kita balik secara horizontal nah kalau udah kita bagi seperti ini ya tinggal kita tempel aja semua layer biar efeknya ya biar udah pasti amnya kalau efek itu kenapa kita tempel aja semuanya dan cara biar taunya kalian bisa lihat aja tuh di kanan atas itu yang biar kita diikan buat gitu loh efek mata itu kalau bisanya di kalau kalian ngelit video ini agak ngelit-ngelit dikit ya itu aja namanya karena ini timnya nih versi 4.0 jadi kadang juga suka ngelit apalagi nih sambil kamen namanya ya pokoknya tinggal kalian tempel semuanya seperti ini dan ya kalau mau kalian balik kita klik fotonya klik tiga di kanan atas balik secara horizontal kalau udah kita tempel efeknya nih kita klik di bagian persegi ini dan kita ke detik 15-15 dulu lalu kita pilih persegi di bagian sini kita full-in sampai akhir dan jangan lupa kita potong dulu sesuai dengan audionya nah seperti ini udah sini kita klik di bagian color dan feel dan kita klik di bagian efek yang eh warna yang ini dari kita pilih kembali aja dan kita klik efek tambahkan efek pilih efek warna dan cahaya pilih efek paparan atau gamma ya paparan atau gamma nah kita tambah ke bagian exposure tambahin kunci taruh kuncinya biasanya geser kanan tambahin kunci lagi kita atur menjadi satu 0,1 eh 1,63 seperti ini waktu kita turn kuncinya geser ke kiri atau aja kurpain seperti ini nah ini disini tinggal kita eh gimana cara ngeluarin kayak bayangan-bayangan gitu ya Nah caranya itu gampang pertama kita ke detik 08-06 kita klik layer yang mau kita ini dan kita klik di bagian sini untuk gandain satu layer pilih bagian gandakan satu layer nah layer yang paling atas di bagian sini kita klik nah disitu kita pilih bagian blend dan opacity disini kita tambahin kunci 1 tan kuncinya geser ke kiri tambahin kunci lagi atau menjadi 0 tan kuncinya geser kanan kita atur aja kurvanya seperti ini dan kita kembali-kembali lagi kita ke bagian move and transform di bagian zoom disini kita tambahin kunci dulu di detik 08-015 tambahin kunci disini kita perbesar per zoom seperti ini nah kalau disini kita atur kurvanya so seperti ini aja nah kalau dari menjadi seperti namanya keluar kayak bayangan gitu nah ya jadi caranya juga sama seperti layar yang selanjutnya kalau mau kalian eh bikin kayak bayangan core tadi sama juga caranya ya gitu tadi namanya eh tapi kan disini kan ya karena akan ada kunci disinian jadi kita nggak bisa nandain kunci lagi menjadi caranya pokoknya kalian deketin aja sama kunci tapi jangan terlalu deket nakasih jarak segini baru kita perbesar kalau misalnya di itu takutnya error ya nek Hai berkita kasih kurva seperti ini Hai dan selesai hai 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 kode gitu tinggal kita klik di bagian pertama kita ke foto yang pertama ini dan kita klik foto yang pertama klik efek tiga tempel efek tapi di sini turban display kita hapus dan yang lainnya kita hapus juga dan ya udah segini aja punya oleh sini tinggal kita ke detik 0-0 ini pertama Ayo kita klik di bagian mampus disini pilih persegi kita perbesar klik titik tiga di kanan atas pilih yang isi area komposisi dan disini kita perpanjang dulu sampai akhir kode sini kita klik di bagian efek kita makan efek nah disini kita pilih efek lainnya pilih salin latar belakang salin latar belakang ini kode sini kita kembali dan kita klik di bagian tambahkan efek pilih bagian warna dan cahaya pilih spot color spot color yang ini dan spot color nanti kita kembali naik seperti ini warna-warna merah dan kita kembali kita tambahkan efek pilih bagian blur pilih gaussian blur kita pilih efek gaussian blur namanya gaussian blur gaussian blur nanti kita klik dan kita atur aja menjadi 1,50 seperti ini kita kembali kembali dan kita ke bagian blur dan lokasi di sini pilih di bagian gelapkan pilih efek multiply ini dan kita kembali kode sini kita tambahkan lagi persegi dan kita klik titik di kanan atas pilih isi area komposisi kode sini kita pilih color dan fill kita atur menjadi warna putih kode kita kembali dan kita pilih efek tambahkan efek pilih di bagian lainnya pilih efek salinat terbelakang eh gausah kali salinat terbelakang ya kita kembali aja kita gausah kasih efek kita kembali dan kita pilih bagian inovacity pilih di efek kontras dan kita pilih efek overlay udah kita kembali dan disini color dan fill ini kita atur menjadi warna minimnya abu-abu yang ini yang ini kita atur seperti ini kode kembali dan kita perpanjang sampai akhir kode sini kita atur aja tambah lagi persegi dan kita klik titik di kanan atas pilih isi area komposisi kode sini kita klik efek tambahkan efek pilih salinat terbelakang kode sini tinggal kita kembali dan kita tambahkan efek pilih di bagian efek efek gausian bluram nya gausian bluram ini gausian bluram ini kita klik atur aja menjadi 0,2650 0,2650 seperti ini kode kita kembali dan kita klik tambahkan efek pilih di bagian efek paparan atau gamma paparan atau gamma nya ini kita atur aja exposure nya menjadi 0,90 seperti ini kode kita kembali kembali dan kita pilih di bagian efek perbedaan pilih efek subtract ini udah kita kembali dan kita perpanjang sampai akhir nah kode sini tinggal kita urutin di sini 32 dari yang paling terkecil namanya maksudnya gimana pertama kita tekan dulu di bagian sisa pada warna putih dan kita atur ke paling bawah jadi kita seperti ini namanya caranya nah kalau misalnya gelap banget kayak gini gimana pertama kita ke persegi di 4 ini persegi yang 4 dan kita pilih di bagian keadaan fill di sini kita bisa atur warnanya ke warna putih atau enggak warna yang ini di sini aku pakai warna putih aja ya kenapa ya karena biar terang aja biar ga gelap gelap banget ya pokoknya bisa kalian ubah warna putih atau warna serem biar ga gelap menurut kalian yang bisa makna bisa yang ini bisa yang ini juga poin bebasan ya nah kode sini tinggal kita ekspor aja klik aja di bagian kanan atas dan kita ekspor dan ya segitu adalah kita hari ini dan itu dia tutorial bagaimana cara membuat jeruk simpel di like motion akhirnya pakai DJ yang lagi viral tiktok dan terima kasih 100% sampai akhir jangan lupa di like comment dan subscribe juga komentar ini berhasil jangan lupa juga di loncengnya juga kalau subscribe supaya ingat tinggalan notifikasi fitur baru tutorial yang selanjutnya yang akan kita upload terima kasih dan subscribe menjadi video subscribe Terima kasih sampai akhir saya Gabar Peter mengucapkan terima kasih selamat menikmati